Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam kristus yesus Selamat berjumpa di pagi hari ini dalam renungan harian toraya edisi 18 Juli 2024 Sebelum membuka dan membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Mengawali pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan Berkenanlah ya Tuhan oleh kuasa rohmu yang kudus Kami boleh mengerti, memahami, dan memaknai akan kebenaran firman Tuhan Yang senantiasa akan menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan Ini doa kami, di dalam anakmu Yesus kami berdoa, amin Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 Keutamaan Kristus Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah Dan tak bercacat di hadapannya Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan Di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus Telah menjadi pelayannya Amin firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari Tema renungan harian toraya kita Hari ini Adalah dalam Kristus Ada seorang pelayan Dari atas mimbar Pada kebaktian hari minggu Melontarkan sebuah pertanyaan Kepada jemaat yang hadir pada saat itu Pertanyaannya Siapakah gambar Allah Lalu kemudian Lalu kemudian Sontak seorang anggota majelis Menjawab Manusia Jawaban anggota majelis ini Mungkin juga mewakili Pemahaman awal kita Mengenai Gambar Allah Akan tetapi Bapak ibu saudara saudari Yang terkasih di dalam Kristus Tekst bacaan kita pada hari ini Menandaskan Bahwa Kristus lah Gambar Allah Dan di dalam Kristus Diciptakan Segala sesuatu Jikalau demikian Apa dan bagaimana Pengaruh Gambar Allah Dalam situasi Konkret Keseharian kita Tekst bacaan Firman Tuhan Pada hari ini Merupakan Perlawanan Atas Ajaran sesat Yang mencampur Adukkan mitos Pana Dengan Keselamatan Dalam Kristus Bapak ibu Paulus Menekankan Bahwa Di dalam Kristus Segala sesuatu Diciptakan Oleh Allah Tuntunan Ruh Kudus Memelihara Dan Meyakinkan Kita Bahwa Kristus Adalah Gambar Allah Maksudnya Ialah Melalui Kristus Kita Mengenal Allah Yang Mencipta Dan Berkenan Untuk Menyelamatkan Manusia Berdasar Pada Pemahaman Tersebut Selayaknya Kita Sadar Bahwa Tidak Ada Alasan Apapun Yang Dapat Membuat Kita Menyimpang Kepada Ajaran Yang Sesat Toh Bukan Segala Sesuatu Diciptakan Dan Berada Di Dalam Kristus Maka Untuk Apa Menyembah Dan Mengilahkan Sesuatu Yang Pada Dasarnya Hanya Ciptaan Pada Masa Kini Terlalu Banyak Hal Yang Membuat Kita Mengilahkan Hal Material Dan Non Material Seperti Uang Jabatan Kesenangan Duniawi Panggung Perhatian Kepentingan Pribadi Dan Masih Banyak Hal Yang Lainnya Semua Hal Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Kadangkala Membuat Kita Terlena Dan Tidak Lagi Mengutamakan Kristus Dalam Kehidupan Keseharian Kita Firman Tuhan Ingin Mengatakan Kepada Kita Semua Bertobat Lah Jika Kita Pernah Menyimpang Dari Kristus Karena Kasihnya Lebih Besar Dari Pelanggaran Kita Yesus Memperdamaikan Kita Dengan Allah Dan Kuasa Roh Kudus Senantiasa Menguatkan Kita Untuk Teguh Berpegang Di Dalam Kristus Amin Kita Berdoa Ucap Syukur Ya Tuhan Untuk Firman Tuhan Yang Senantiasa Kami Boleh Baca Dan Renungkan Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Terima Kasih Bahwa Wadah Renungan Harian Toraya Tetap Ada Untuk Menyapa Kami Semua Dan Senantiasa Mengingatkan Kami Akan Kebenaran Firman Tuhan Apa Yang Sudah Kami Baca Dan Kami Renungkan Hari Ini Ya Tuhan Boleh Kami Maknai Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Melalui Pikiran Perasaan Tutur Kata Bahkan Tingkah Laku Kami Hari Lepas Hari Temui Kami Tuhan Sebagai Anak Anak Tuhan Laku Firman Kebenaran Ajar Kami Tuhan Untuk Tetap Teguh Di Dalam Iman Dan Pengharapan Kepada Tuhan Dan Kami Tidak Menyimpang Kepada Ajaran Ajaran Yang Sesat Berdoa Juga Ya Tuhan Buat Seluruh Anggota Jemaat Mu Yang Ada Dalam Keadaan Sakit Tuhan Kiranya Engkau Menyembuhkan Mereka Memberikan Kepulihan Yang Seutuhnya Bahkan Semua Anak-anak Tuhan Yang Ada Dalam Pergumulan Kehidupan Tuhan Senantiasa Memberkati Mereka Bapak Inilah Doa Dan Permohonan Kami Kami Sampaikan Di Dalam Anak Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya Sampai Jumpa Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Bapak Tuhan Terima kasih.